Gubernur Jambi secara resmi menyampaikan nota pengantar rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Jambi tahun 2024 dimana total target pendapatan daerah sebesar 4,62 triliun dan belanja daerah sebesar 4,98 triliun rupiah dan pemirsa malam ini Injambi akan mengulik hal ini tentunya bersama dengan arah sumber yang membidangi hal tersebut semuanya akan kami bahas dalam Injambi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi 2024 bersama saya Yurita Melani inilah Injambi selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa senang sekali saya Yurita Melani akan memandu dialog kita pada hari ini selama 1 jam ke depan dan Injambi akan selalu berusaha konsisten memberikan tayangan yang berkualitas edukatif dan informatif bagi masyarakat Jambi sudah hadir di sebelah saya narasumber yang sangat luar biasa Bapak Dr. Fadli Sudria S.E.M.HUM selamat malam dan selamat datang Bapak pemirsa untuk dapat Anda ketahui Bapak Dr. Fadli Sudria S.E.M.HUM merupakan ketua komisi 4 DPRD Provinsi Jambi halo selamat malam Bapak selamat malam Mbak Yuri selamat malam pemeriksa Jek TV dimanapun berada senang pada malam hari ini bisa diundang ke Jek TV dan berdialog senang sekali kami dapat berbincang langsung dengan Bapak dalam rangka membahas mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024 mendatang akan banyak sekali yang akan kita bahas mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jambi tahun 2024 ini yang tentunya ini akan menjadi topik yang ditunggu oleh pemirsa Jek TV dimanapun berada baik Bapak mengawali Injambi kita malam ini di bulan Oktober pada rapat paripurna kemarin mengenai pengantar nota keuangan APBD tahun anggaran 2024 Bapak Gubernur menyampaikan bahwa pendapatan daerah terjadi penurunan sebesar kalau dipresentasikan itu sebesar 5,72% jika dibandingkan dengan target pendapatan pada APBD murni tahun 2023 bagaimana Bapak melihat hal ini dan sebenarnya apa yang menyebabkan terjadinya penurunan tersebut Pak boleh diceritakan? baik Mbak Yuri yang kebetulan kami berada di badan anggaran DPRD Provinsi Jambi benar bahwasannya di tahun 2023 ini kita APBD murni 2023 itu 5,2 triliun nah untuk di 2024 kita mengalami penurunan menjadi 4,9 triliun itu belanja sementara pendapatan daerah itu menurun menjadi 4,6 triliun sekian 4,6 sementara belanja yang akan kita habiskan di 2024 itu ada 4,9 triliun berarti minus kita itu defisit mengalami defisit sekitar 354 miliar namun defisit tersebut bisa tertutupi karena kelebihan belanja ataupun pergeseran dari 2023 ke 2024 sehingga ini bisa ditutupi secara totalitas kita mengalami penurunan yang seperti yang dikatakan oleh Pak Gubernur itu benar oke berarti benar terdapat sekitar penurunan sebesar 5,7 iya 5,72% ya Pak dari 5,2 triliun menjadi 4,9 triliun baik selanjutnya Bapak yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana selanjutnya Provinsi Jambi merencanakan alokasi anggaran dalam APBD 2024 untuk tetap mendukung pertumbuhan daerah Pak hari ini yang jelas kita dari DPR di Provinsi Jambi tetap mendorong pemerintah dalam rangka pembangunan ekonomi di Provinsi Jambi walaupun ini mengalami penurunan tentu faktor penyebab daripada penurunan ini banyak sekali diantaranya adalah DBH dana bagi hasil dari pusat juga berkurang kemudian dari sumber daya alam yang seharusnya mengalami peningkatan di setiap tahun namun kita di tahun ini mengalami penurunan karena terbenturannya dengan aturan yang sebelumnya adalah ada di angka 40-60% 60 provinsi 40 daerah sekarang dibalik oleh pemerintah pusat yang hari ini bagi hasil untuk ke daerah 30% ada di provinsi 70% dikembalikan ke kabupaten dan kota terutama masalah pajak kemudian Minerva juga semua pendapatan itu kita berkurang karena di provinsi mendapatkan jatah 30% 70% dikembalikan pada daerah penghasil inilah salah satu penyebab berkurangnya pendapatan daerah sehingga berkurangnya pendapatan tentu belanja juga berkurang itu dia otomatis oke berarti salah satu faktornya adalah penurunan DBH serta berkurangnya jumlah sektor pajak dan Minerva itu salah satunya Pak ya bagi hasil dana bagi hasil betul sekali nah terkait hal tersebut apa saja yang menjadi sektor prioritas ke depannya dalam APBD Provinsi Jambi tahun 2024 ya Mbak Yuri yang menjadi sektor prioritas sebenarnya ini adalah ada mandatory spending disini pertama pendidikan pendidikan 20% dari APBD ini wajib kemudian kesehatan 10% ditambah lagi dengan penyelenggara pemilu di 2024 yang harus kita bayar sementara di APBD perubahan 2023 saja kita sudah menganggarkan 40% dari total kalau tidak salah totalnya itu ada di angka 180 miliar itu penyelenggara pemilu 182 miliar sekian nah di tahun di APBD 2023 ini kita mesti harus bayar sekitar 72 miliar itu wajib nah sisanya 60%nya itu dibayarkan di 2024 oke jadi lebih kurang baik itu pengamanan pemilu disana ada KPU disana ada bawaslu pengamanan pemilu itu lebih kurang sekitar 180 miliar totalitas dan ini wajib dibayarkan gak bisa tidak dan ini juga sebenarnya mengalami hambatan bagi kita pemerintah provinsi untuk percepatan pembangunan karena adanya pemilu di 2024 baik Pemirsa dan juga Bapak Dr. Fadli Sudriya kita akan jeda sebentar kita akan kembali sesaat lagi tetap di Injambi kita akan kembali berbincang terkait APBD 2024 pemerintah provinsi Jambi kita akan berbicara mengenai infrastruktur di provinsi Jambi dari segi infrastruktur Pak sejauh mana hal ini dipikirkan dalam penganggaran APBD 2024 dan untuk pembangunan di provinsi Jambi sendiri seperti apa nantinya ya Mbak Yuri terkait dengan persoalan infrastruktur sebagaimana kita sudah tanda tangani bersama antara DPRD, provinsi Jambi dan juga dengan Pak Gubernur pemerintah satu tahun belakang itu kita sudah mengadakan multi-year ataupun kontrak panjang dan di tahun 2024 itu sudah kita anggarkan 682 miliar ini tidak bisa diganggu lagi karena ini adalah sesuai dengan kontrak mereka harus bekerja di 8 mega proyek yang harus diselesaikan di 2024 mudah-mudahan selesai di 2024 jelas nampak apa yang dikerjakan oleh pemerintah dan didorong oleh kawan-kawan di DPR salah satunya adalah jalan ada tiga ruas jalan yang besar kemudian ada lagi Islamic Center kemudian ada lagi apa namanya gedung olahraga stadion mini di Bijuan di Bijuan itu harus terselesaikan di 2024 sehingga totalitas daripada pembiayaan di 2024 itu ada di angka 682 miliar itu adalah sektor yang sangat besar dan juga ini mudah-mudahan berdampak kepada masyarakat terutama ruas-ruas jalan yang sudah dimultiarkan dan kita sudah kesepakati bersama mau tidak mau ya kita harus bayar karena sesuai dengan progres pekerjaan sementara pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya strategis dan juga bersifat mendesak membutuhkan pembiayaan dan itu juga kita biayai dengan walaupun sedikit minim anggaran begitu baik Bapak tadi kita berbicara infrastruktur ada kontrak multi-years atau kontrak panjang di angka 600 600 miliar 600 miliar lebih angka yang cukup besar namun kita akan coba geser sedikit kita beralih ke pendidikan kalau tadi infrastruktur di angka yang besar bagaimana pendidikan sejauh ini Bapak melihat realisasi anggaran pendidikan di Provinsi Jambi seperti apa boleh diceritakan? ya sesuai dengan mandaturi spending terkait dengan pendidikan bahwa kita harus dan diwajibkan untuk menganggarkan 20% dari APBD kalau kita berbicara APBD 2024 ada di angka 4,9 triliun otomatis yang hari ini 20% dari itu saja itu kita sudah 1,2 triliun kita sudah anggarkan untuk pendidikan dan sebenarnya ini sudah melebihi sedikit nah mudah-mudahan dengan angka 1,2 triliun ini bisa memenuhi semua tentang pendidikan baik itu berbicara mutu berbicara fisik dan lain sebagainya semua ada di dalam itu yang terpenting adalah gaji ataupun guru honor guru P3K yang akan kita rekrut hari ini itu kita sudah mengalokasikan anggaran gaji mereka itu di 2024 juga termasuk di dalam angka 1,2 triliun ini di dalamnya ada apa namanya pembiayaan modal kemudian ada belanja hibah di dalamnya juga ada belanja pegawai di dalamnya lengkap oke baik Bapak berarti untuk realisasi anggaran pendidikan di Provinsi Jambi ke depannya ada 20% dari APBD sesuai dengan mandatory spending sekitar 1,2 triliun kalau tadi saya dengar ini angka yang cukup fantastis yang tentunya dapat meningkatkan mutu dan aksesibilitas pendidikan di Provinsi Jambi ada atau tidak Bapak langkah khusus atau program yang akan dirancang dalam APBD 2024 terkait peningkatan mutu dan aksesibilitas pendidikan di Provinsi Jambi peningkatan mutu sudah pasti kita dorong karena ini adalah salah satu program pemerintah pusat Mbak Yuri diantaranya adalah kami sudah menganggarkan lebih kurang 3 miliar kemarin itu khusus untuk mutu artinya apa kita akan memberikan pembelajaran kepada guru-guru di seluruh Provinsi Jambi terutama dalam hal kewenangan SMA, SMK, dan SLB merdeka program merdeka belajar kemudian dilanjut lagi dengan guru penggerak dan ini harus mereka pahami dan untuk meningkatkan mutu ini oke baik itu dia tadi Pemirsa kita sudah membahas mengenai sektor-sektor yang sangat krusial dalam pembangunan daerah baik itu terkait infrastruktur pendidikan dan kita akan beralih ke sektor lainnya namun jangan beranjak dulu kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini baik Pemirsa Anda masih bersama kami di Injambi kita akan kembali membahas mengenai anggaran pendapatan dan belanja APBD tahun 2024 masih bersama narasumber kami Bapak Dr. Fadli Sudria SEM HUM baik Bapak kita akan bertanya lagi kalau tadi kita sudah membahas mengenai sektor pendidikan kali ini kita akan membahas mengenai sektor kesehatan seperti apa Bapak melihat realisasi anggaran di sektor kesehatan boleh diceritakan? ya berbicara sektor kesehatan khususnya di kesehatan di dinas kesehatan itu ada di angka 118 miliar kemudian di rumah sakit jiwa itu ada sekitar 35 miliar kemudian ditambah lagi dengan rumah sakit itu ada di sekitar 200-an miliar nah totalitas ada di angka 400 mandatory spendingnya harus dan wajib kita anggarkan terkait dengan kesehatan ini adalah 10% kalau pendidikan tadi 20% dari APBD kalau bicara kesehatan itu adalah 10% nah ada beberapa hal yang sangat menarik ketika kita berbicara kesehatan salah satunya adalah kemarin kami masih mendorong adanya SKTM surat keterangan tidak mampu ketika masyarakat yang tidak mampu berobat di rumah sakit mereka tidak ada BPJS dan mereka harus diobati dengan surat sakti katakanlah SKTM surat keterangan tidak mampu baik itu dari Lura dari Kepala Desa Caman dan lain sebagainya dan mereka juga wajib kita lindungi dan wajib kita obati karena ini disinilah kehadiran daripada pemerintah nah kemarin kita Mbak Yuri gambaran di 2023 khusus untuk SKTM di 2023 kemarin kita 8 miliar kemudian ditambah lagi 10 miliar di perubahan berarti totalitas ada di angka 18 miliar itu gambaran 2023 ketika kita berbicara 2024 kemarin kami sudah menganggarkan 12 miliar untuk SKTM toh kalau seandainya ini berkurang kurang maksudnya anggaran tersebut otomatis diperubahan 2024 nanti kita bisa tambah dan mungkin 2024 nanti mungkin Dewannya yang baru lagi ya kan karena ini sudah mengakhiri masa jabatan di 2024 di bulan September mudah-mudahan di Dewan yang baru nanti dengan kekurangan SKTM ini dan juga pembiaya-pembiaya yang lain terkait dengan kesehatan itu bisa kita laksanakan dan ini sudah kita buktikan 2023 ini di 2023 sekali lagi saya katakan dulu kita pernah anggarkan 8 miliar kekurangan 10 miliar kita anggarkan di APBDP 2023 mudah-mudahan di 2024 demikian juga termasuk masalah obat-obatan kita juga bantu dari APBD di samping BLUD di samping BLUD dari rumah sakit kita juga menganggarkan dari APBD 2024 kalau kemarin banyak diskusi yang kita lakukan kita mengejut Raden Martahir ini harus melakukan pendapatan meningkatkan pendapatan dari rumah sakit dari 140 miliar menjadi 160 dan mereka menyangkupi insya Allah karena apa karena kita optimis ketika ini harus dinaikkan pendapatan kenapa yang kemarin kita tidak punya rumah sakit jantung terpadu mudah-mudahan di akhir tahun ini jantung terpadu sudah selesai sehingga kita bisa mengobati lagi yang namanya penyakit jantung spesialis sudah banyak di rumah sakit matahir sudah bisa direalisasikan di 2024 sehingga bisa mendapatkan meningkatkan pendapatan rumah sakit itu kira-kira luar biasa sekali lalu selanjutnya kita akan tanya kalau tadi kita sudah berbicara mengenai infrastruktur kesehatan pendidikan selanjutnya ada gak evaluasi baik dari sektor pendidikan ataupun kesehatan dan juga sektor lainnya dalam penganggaran pendapatan dan belanja tahun 2024 banyak hal sebenarnya kita mendorong pemerintah untuk meningkatkan pendapatan salah satu adalah di dispora kemarin kemarin ada di angka satu setengah meliar pendapatan daripada kolam berenang kolam berenang kita cukup bagus dan itu sumber PAD yang sangat luar biasa itu sudah kita tingkatkan pendapatannya menjadi dua setengah meliar kemudian ada lagi GOR GOR walaupun keadaannya demikian kita minta mendorong kemarin dari 150 juta pendapatan menjadi 300 juta kemudian di bidang kesehatan banyak juga pendapatan-pendapatan yang selama ini kita kecolongan dan kita harus jeput bola diantaranya adalah meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit jiwa kemudian merubah nama rumah sakit jiwa menjadi rumah sakit daerah apalah namanya nanti tergantung kepada pemerintah yang hari ini yang 2024 kita sudah siapkan anggarannya sehingga masyarakat provinsi Jambi tidak tertumpu saja kepada Raden Matahir sebagai penampung rawan inap ataupun yang rujukan dari rumah sakit daerah sebelas kabupaten dan kota kita menginginkan rumah sakit jiwa nanti juga mendapatkan sumber pendapatan yang cukup bagus untuk membantu Raden Matahir jadi rumah sakit jiwa harapan kita ke depan tidak saja mengobati ODGJ saja tetapi juga melakukan pelayanan umum seperti Raden Matahir itu dorongan kita ini juga sumber PAD kemudian pendidikan Mbak Yuri juga ada kita dorong harus ada payung hukum ini bahwa semua kantin yang pembangunannya dari APB di provinsi Jambi juga mereka harus bayar pajak dan juga harus mereka memberikan distribusi konstribusi kepada daerah sehingga ini juga menjadi sumber PAD tapi yang jelas ada payung hukum dulu berarti evaluasinya adalah upaya peningkatan PAD melalui pelayanan publik yang baik dan memadai di tahun 2024 mendatang agar pendapatan ataupun belanja daerah ini dapat terkakri atau bertambah baik sebagai penutup Bapak kita akan tanya mengenai harapan Bapak untuk provinsi Jambi dari perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Jambi di tahun 2024 mendatang harapan kami adalah dengan walaupun kita mengelak apa namanya penurunan daripada APBD mudah-mudahan dengan penurunan ini juga menjadi cambuk bagi pemerintah daerah untuk menggali potensi-potensi pendapatan lainnya sehingga di 2025 nanti harapan kita semua pekerjaan-pekerjaan multi-year dan lain sebagainya dan program-program pemerintah sudah terrealisasi di 2024 sehingga dalam menghadapi tahun politik tahun 2024 ini semua pekerjaan-pekerjaan sudah selesai sehingga siapapun nanti yang terpilih berikutnya baik itu Jambi mantap dua perode ataupun misalnya ada gubernur yang baru sehingga tinggal lagi melanjutkan pembangunan untuk provinsi Jambi itu harapan kami yang jelas bukan hanya infrastruktur saja harapan kami sebagai wakil rakyat sumber daya manusia indeks pembangunan manusia harus meningkat di provinsi Jambi walaupun APBD kita berkurang yang penting IPM dan indeks pembangunan manusia dan sumber daya manusia kita meningkat itu harapan kami oke baik sekali Bapak luar biasa ini perbincangan yang begitu bervalue hari ini begitu banyak informasi yang bisa didapatkan oleh warga Jambi terutama pemirsa Jek TV dan ini kedepannya akan menjadi PR-PR penting ya PR penting pemerintah provinsi Jambi khususnya dalam hal penganggaran baik Bapak dan pemirsa tidak terasa sudah satu jam kami menemani Anda berbincang bersama dengan Bapak Dr. Fadli Sudriya S.E.M. Badan Anggaran selaku Badan Anggaran pemerintah provinsi Jambi dan pemirsa di rumah kami harap Anda selalu menyaksikan program Jambi setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di Jek TV inspirasi kita akhir kata saya Yurita Melani pamit undur diri mewakili segenap yang bertugas kami ucapkan terima kasih selamat malam dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati